bisa dilihat akarnya sampai banyak seperti itu, gelebet gini jadi nanti pasti akarnya ada yang pasti ya, pasti terluka, tapi gak masalah karena mantini ini juga untuk adaptasinya sangat mudah Assalamualaikum teman-teman Pecinta Anggrek selamat datang kembali di channel aku Devi Anggina, terima kasih sudah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang ke teman-teman yang baru di channel aku jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku aku punya katlea mantini dan kondisinya rimbun banget nih teman-teman ini sebenarnya aku tadinya agak-agak ragu untuk nge-split katlea ini karena rimbun dan setelah aku lihat disini tuh banyak bekas bunga jadi aku mau split aja biar mereka lebih rajin lagi bertunas dan berbunga dan ini berat banget ya teman-teman sampai tadi aku pas gotong ini katlea ini sampai guling dan patah sayang banget padahal ada calon bunganya nah ini aku mau split dan gak tau nanti jadi berapa yang pasti aku pengen dia tetap rimbun jadi aku mau ngikutin jalurnya aja dan aku gak split kira-kira berapa batang berapa batang ya jadi aku mau sejalurnya aja biar tetap rimbun dan tetap cantik ya teman-teman karena aku lebih suka yang rimbun-rimbun seperti ini sebenarnya ini mantini yang aku punya ini tengahnya ada warna kuningnya ya teman-teman berbeda sama mantiniku sebelumnya yang warnanya warna tengahnya tuh putih warna ungu dan tengahnya putih dan ini warna yang kuning katlea mantini ini mempunyai beberapa jenis ya teman-teman berbeda dengan warnanya setauku sih ada yang warna tengahnya kuning ada yang tengahnya putih dan juga ada yang warnanya ungu semua nah ini akhirnya bisa terlepas dari potnya dan ini potnya besar ya teman-teman dan tadi aku waktu ngelepas tuh dibantu dua orang jadi bisa terlepas seperti ini dan ini berat banget jadi agak susah ini sepertinya untuk nge-split jadi nanti aku mau ikutin jalurnya aja untuk nge-split tuh bisa dilihat akarnya tuh sampai banyak seperti itu gelebet gini ya jadi nanti pasti akarnya ada yang pasti ya pasti terluka tapi gak masalah karena mantini ini juga untuk adaptasinya sangat mudah ini rimbun banget ya teman-teman dan ini berat ini aku agak-agak bingung aku mau potong atau nge-split sebelah mana nih kayaknya disini aja nih aku mau nge-split aku urai-urai dulu agar lebih mudah ini aku mau pisahkan rumpunnya menjadi beberapa ini aku mau potong disini teman-teman jadi nanti aku ngikut aja tidak aku patok jadi berapa rumpun dan ini agak-agak rumit ya teman-teman dan membutuhkan tenaga yang ekstra untuk nge-split ini teman-teman karena besar banget seperti ini jadi akarnya tuh harus di urai-urai terlebih dahulu dan ini aku gak bisa kalau aku split sendirian ya teman-teman jadi butuh pertolongan dari orang lain karena ini keras banget susah dan ini pun aku potong masih susah aku pakai pisau ya teman-teman aku potong seperti memotong kue nih teman-teman untuk memisahkan rumpun kita harus lihat jalur tumbuhnya dan juga kira-kira batang ini ikut rumpun yang akan kita pisahkan atau tidak oke oke nah ini akhirnya aku berhasil memisahkan menjadi beberapa rumpun ya teman-teman dan ini ada mas Izam katanya berat tuh teman-teman untuk bawa serumpun segitu apalagi waktu belum aku split dan aku jadiin 1,2,3,4 ya 4 4 rumpun dan sayang banget karena ini terlalu rimbun jadi pasti ada batang yang harus dikorbankan karena patah ya teman-teman tapi tidak masalah nanti yang pasti biar mereka juga lebih cantik lagi jadi ada beberapa yang patah ya teman-teman kalau sudah patah seperti ini biasanya aku hanya letakkan di pot aja tanpa ditanam jadi nanti biar tumbuh tumbuh akar baru kita tanam dan aku sudah siapkan pot grabah dan medianya aku pakai media ini apa namanya arang yang sudah aku cuci dan aku mix sama kulit pinus ini tinggal pot tinggal tanam aja ya teman-teman dan akar-akarnya setelah aku cek masih pada sehat dan mungkin ada teman-teman yang khawatir untuk nanam anggrek yang sudah di-split sebenarnya lebih baiknya teman-teman rendam terlebih dahulu dengan fungisida tapi ini aku mau langsung aja rendam dengan fungisida dan dicampur vitamin B1 tapi kalau aku mau langsung tanam aja karena aku juga biasa nge-split nanti ini langsung aku tanam tanpa kasih fungisida dan Alhamdulillah bertumbuh dengan baik ini teman-teman aku pakai pot yang sebenarnya untuk ukuran pot grabah ini besar ya teman-teman tapi tidak sebesar pot yang awalnya ini jadi satu pot aja itu penuh ini sebenarnya masih agak kurang gede tapi karena aku adanya pot ini yaudah aku pakai aja dan medianya ini seperti tadi aku bilang aku mau pakai media arang aku mix sama kulit pinus pinus kulit pinus cacah ya teman-teman ini seperti ini bentukannya mungkin ada teman-teman yang nyari bisa order di aku untuk harganya 15 ribu berat kurang lebih 1 kilo ini untuk nanam tuh jangan sampai goyang ya teman-teman jadi biar akarnya lebih cepat tumbuh usahakan jangan sampai goyang apabila terkena angin yang penting harus kuat ya kalau bisa dikasih penyangga tapi kalau sudah dirasa kuat tanpa penyangga pun bisa dan biasanya potongan arang itu juga aku gunakan sebagai ganjil ya teman-teman agar lebih kencang dan tidak mudah goyang nah ini sudah selesai teman-teman baru satu rumpun yang sudah aku tanam ini seperti ini hasilnya cantik ya dan aku masih punya PR untuk nanam semua ini mungkin aku gak bikin video semuanya jadi nanti takutnya teman-teman bisa bosan dan aku mau lanjut tanam-tanam dulu teman-teman nah teman-teman akhirnya selesai juga ini akhirnya aku jadiin 1,2,3,4,5,6 jadi 6 rumpun dan ini ada segini yang lepas ya tadi sewaktu aku nyeplit jadi ada yang lepas seperti ini tapi ini bukan di luar yang patah ya teman-teman yang patah tadi ada beberapa ini ada juga daun-daun yang patah nah untuk yang ini aku mau letakkan aja di pot jadi gak langsung aku tanam karena ini akarnya gundul tapi ini ada satu mata tunas ada ya jadi bisa ini juga ada mata tunasnya ini ada mata tunas ada mata tunas tapi ini gak aku langsung tanam jadi aku mau letakkan aja di pot tanpa media nanti sambil kita observasi apakah nanti dia akan menumbuhkan akar tapi sih biasanya menumbuhkan akar ya teman-teman ya mudah-mudahan saja seperti sebelum-sebelumnya jadi ini masih bisa tumbuh nanti kalau sudah berakar baru aku tanam seperti ini ini sebelumnya sudah terbiasa terkena hujan dan juga terkena panas secara langsung ya teman-teman tapi karena ini baru aku split dan aku tanam jadi aku letakkan di tempat yang tidak banyak mendapatkan sinar matahari nanti gampang kalau sudah akarnya sudah jalan baru aku pindah ke tempat lainnya dan ini kemarin karena aku letakkan di bawah ya teman-teman sebenarnya tidak ideal untuk anggrek diletakkan di bawah karena serangan biasanya terserang siput ya tadi waktu aku repotin juga ada beberapa siput tanpa cangkang ini baru saja ini sudah ada siput bercangkang nah seperti ini teman-teman karena aku tidak ada tempat kalau aku letakkan di bagian atas jadi terpaksa aku letakkan di bawah tapi nanti aku kasih tok siput untuk mengatasi siput ini harus segera diambil dulu keburu nanti masuk ke dalam pot susah lagi nah ini tadi teman-teman nyeplit katlea yang rimbun banget dan sangat melelahkan ya teman-teman mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk merawat anggreknya agar bisa serimbun katleaku ini dan aku juga berharap ini semuanya akan cepat rimbun dan berbunga banyak terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh nusantara selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati oleh